bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya kyagus benny sueman pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana menyisipkan tabel pada mikro sebut oke sebenarnya saya sudah pernah membuat tutorial seperti itu ya tapi kesempatan kali ini saya akan mencoba membuatnya dengan cara yang berbeda oke langsung saja kita menuju tutorialnya oke disini saya sudah menyiapkan bahannya bahan yang akan kita buat tabel seperti ini kita akan membuat seperti ini sama persis nah teman-teman bisa lihat jadi tabelnya sedikit berbeda dengan tabel tutorial sebelumnya jadi lebih rumit lebih sulit kolomnya juga tidak beraturan ya begitu pun juga dengan barisnya oke saya akan menggunakan menu draw table dan eraser oke langsung saja buka lembar baru ya lembar baru kita akan mencoba membuat lembar kosong ini oke kita lihat lagi gambarnya nah jadi kita akan membuat seperti ini ya nah disini ini saya akan membuat tabel awalnya yaitu 2 baris kemudian 3 kolom jadi 1 2 3 kolom ya oke dengan cara klik menu insert kemudian table 2 baris ya 3 kolom 2 baris 3 kolom saya oke nah kemudian kita lihat lagi oke disini journal voucher ya berarti disini saya akan melakukan dengan cara klik kanan di blok semuanya kita merger merger sel jadi merger sel itu menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel oke kita buat saja yang sama kemudian saya kemudian saya kemudian saya enter oke kita lihat dia kembali lagi ke kiri ya saya rata kiri lagi kemudian saya akan buat that that nah disini saya akan menggunakan tabulasi ya oke saya taruh disini tabulasi ya nah tabulasi ini ini tidak bisa berjalan ya berbeda ya dengan yang dengan sebelumnya jadi untuk menjalankan tabulasi ini kita harus menggunakan tidak hanya menggunakan tombol tab tapi kita juga menggunakan tombol control oke saya ulang lagi ya jadi untuk menggunakan tabulasi ini pada tutorial sebelumnya kita hanya menekan tombol tab pada keyboard ya nah disini tidak bisa kita lakukan seperti itu ya jadi kalau misalkan di dalam tabel kita harus menekannya dua ya tombol tab dengan control ya silahkan tekan control kemudian tekan tombol tab ya oke nah maka dia akan berjalan sesuai dengan tabulasi yang kita letakkan ya disini kita lihat lagi kita buat 7,8,15 titik 2 7,8,15 nah disini kita lihat kita saya akan menggunakan tabulasi lagi oke saya taruh disini ya nah oke untuk menjalankan tabulasi ingat tekan tombol control dan tombol tab keyboard jadi kita tidak menekan tombol tersendirian ya untuk kasusnya kalau kita menggunakan tabulasi pada table oke voucher voucher kita buat lagi 7,7,6 oke saya enter sebagai seorang persis nah kemudian saya akan pindah kesini ya oke kita lihat enterkan saja provide buy titik 2 dandy mcdonald oke oke kalau sudah saya akan pindah ke tengah tekan tetap saja atau menggunakan musik keguna ya setelah saya enter lagi supaya dia sama ya sama sejajar ya dengan disini kalau saya buat approved by gho approved by gho oke saya lihat kita lihat kemudian rukanya dia maunya rata tengah ya kita block saja kemudian kita rata tengah di menu home ya ini rata tengah atau kontrol di cara cepat kemudian tindak ke kolom selanjutnya voted by Richard oke kalau sudah kita lihat lagi oke kita akan membuat baris baru ya sebelumnya kalau kita membuat baris baru ya dengan cara di block klik kanan insert ya di insert bro biru nambah baris kebawahan ini saya sarankan tidak menggunakan cara seperti itu ya kita langsung saja tekan tombol tab pada keyboard yang penting kursornya ada di ujung sini ya di akhir ketikan kita tekan tombol tab maka dia langsung terbuat baris ini oke kita lanjut saja call number call number nah kemudian lihat ini ada kita menambah sel kita menambah sel pada saat ini kita akan menggunakan draw table jadi untuk menggunakan draw table di menu design pilih draw table di klik kemudian teman-teman silahkan tinggal tarik aja seperti ini maka dia akan tampil lurus ya kemudian kalau sudah selesai kita matikan lagi ya draw table kita matikan lagi seperti ini kemudian akun embernya itu dia hanya maunya di enter ya oke kalau sudah di enter kita lihat lagi ref oke langsung kita buat ref sudah tuh account kita ya account title kita oke kalau sudah kita lihat disini mau nambah garis lagi ya berarti kita menggunakan draw table kita taruh disini ya oke sudah kita lihat lagi oke disini dia pengennya di merger ya nah untuk di merger kalian tinggal di blok seperti ini kalau di kanan merger ya untuk menggabungkan beberapa setelah nah tapi saya akan menggunakan eraser ya jadi eraser ini sama dengan merger ya kalian tinggal tekan eraser kemudian cari garis yang mau kita hapus kita klik nah maka dia akan tergabung ya oke nah ini dia nambah lagi garisnya berarti draw table lagi kemudian kita garis lagi seperti ini setelah itu kita lihat lagi rupanya dia pengen garis lagi kebawah ya oke kita tambah saja disini kita balikkan lagi kemudian terlihat amount ya amount event and credit kita ketik dulu amount control 8 event credit ok kalau sudah selesai seperti ini maka kita seperti biasa tinggal tekan tombol tab kalau pengen di tengah ya tinggal tinggal rata tengah ya tinggal di block ctrl i atau pilih lewat sini ya rata tengah ya silahkan teman-teman lihat tutorial saya pada awal untuk melihat pengaturan rata tengah rata kanan maupun rata kiri ya kemudian saya akan tekan tombol tab untuk menambah balis lagi maka otomatis dia akan menambah balis kita ketik saja ini 5 112 kemudian kita lihat lagi 101 decision yang satu kalau kamu harus seperti ini bisa di optop untuk member supaya Maya yang jadi di belnewk res kemudian kita buat milik nah disini ditampingan atap kiri setiap itu kita buat tanda dollar oke 42 dolar titik 635 635 oke disini berarti kita akan nambah garis ya berarti klik saja draw di menu desain pilih draw table lagi kita tambah saja yang seperti ini itu balikin lagi kita lihat 91 91 kemudian ini kosong berarti kita tambah garis lagi ya kita taruh seperti ini oke kalau sudah tinggal tekan tombol tab tekan tombol tab lagi maka dia akan menambah baris selanjutnya lagi lanjutkan lagi saja ketikannya 5113 kemudian 102 kemudian dia ingin rata kanan kita kontrol secara cepat ya rata kanan itu kemudian ini kosong kita blog ini di copy saja karena sama ya kita kontrol sih kita blok kemudian taruh disini kita sudah selesai oke langsung saja kita tekan tombol tab kita lihat lagi oke kosong ya taruh sini lagi kursor tekan tombol tab lagi ini ada satu lagi kita ditempat mata nah disini kita akan melakukan merger ya teman-teman bisa blog klik kanan merger atau teman-teman bisa menggunakan ini ya di menu tulisan ini kita menggunakan erasat seperti tadi ya tak apa saja ini Oke maka dia akan termasuk yang tergabung ini saya akan matikan kemudian saya rata-rata lagi total dan total dan saya tepatkan kemudian ini kemudian ini mungkin saya copy saja langsung ya kontrol sih kalau disini kompeti kemudian ini juga kompeti langsung ya sama persis oke kalau sudah kita tekan tombol tab lagi ada temukan seperti ini ya ini langsung saja saya merger ah klik kanan lebih besar jadi tersebut teman-teman bisa oke kalau sudah tinggal saya buat disini kontrol e-kontrol b untuk menyebabkan sebuah explanation explanation jadi saya untuk menengahkan kontrol ya atau lewat sini kemudian untuk menyebabkan kontrol b atau klik ini kalau sudah kita tekan top lagi kemudian to record total daily banding oke sudah selesai sudah sama ya tinggal ini ditempatkan oke jadi disini kita sudah berhasil membuat menyebabkan tabel dengan menggunakan cara yang berbeda seperti tutorial sebelumnya yaitu saya menggunakan menu desain ini ya saya kita menggunakan draw table dan era satu jadi era satu ini sama seperti dengan merger kemudian draw table ini sama seperti insert nambah-nambah seperti nomor mungkin sampai disini ya tutorial tutorial saya mengenai menyebabkan tabel dengan cara yang berbeda ya mudah-mudahan bisa dipahami sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wabilahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton